Selamat menikmati Kamulah ranting-rantingnya Demikianlah Yesus memetaforakan dirinya Sebagai pokok anggur Dan kita adalah ranting-rantingnya Bersama saya Romo Dominikus Dinong Okarmo Bapak Ibu, Saudara sekalian Selamat datang di channel Traveling with Jesus Teman baca Alkitab setiap hari Bagi Anda semua Bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik Mulai sekarang Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan Dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris Dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu Selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Selamat menikmati tayangan kami Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah Ya Roh Kudus Datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria Yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan Dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami Melalui firman-firman yang kami dengar hari ini Amin Barnabas menceritakan kepada para rasul Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan Pembacaan diambil dari kisah para rasul Setelah dibaptis dalam nama Yesus Saulus pergi ke Yerusalem Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak percaya Bahwa Saulus juga seorang murid Tetapi Barnabas menerima dia Lalu membawanya kepada rasul-rasul Dan menceritakan kepada mereka Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus Mengajar di Damsik dalam nama Yesus Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem Dan dengan berani ia mengajar Dalam nama Tuhan Saulus juga berbicara Dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi Dengan berbahasa Yunani Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia Akan tetapi Setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara Anggota jemaat Mereka membawa Saulus Ke Kaisairia Dan dari situ Membantu dia Ke Tarsus Selama beberapa waktu Jemaat di seluruh Judea Galilea Dan Samaria Berada dalam keadaan damai Jemaat itu dibangun Dan hidup dalam takut akan Tuhan Jumlahnya makin bertambah besar Oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus Demikianlah Sabda Tuhan Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian Di tengah jemaat yang besar Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian Di tengah jemaat yang besar Segala ujung bumi akan menjadi sadar Lalu berbalik kepada Tuhan Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya Ia kepadanya akan sujud menyembah Semua orang sombong di bumi Di hadapannya akan berlutut Semua orang yang telah kembali ke pangkuan partiwi Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian Di tengah jemaat yang besar Dan aku akan hidup bagi Tuhan Anak cucuku akan beribadah kepadanya Mereka akan menceritakan hal ikwal Tuhan Kepada angkatan yang akan datang Dan menuturkan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian Di tengah jemaat yang besar Tuhan 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 Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Haleluya Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu Sabda Tuhan Siapa saja yang tinggal di dalam aku Ia berbuah banyak Haleluya Terima kasih telah menonton Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya Supaya berbuah lebih banyak Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tinggal Tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting yang menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Sampai了 Terpujilah Kristus Saudara-saudariku Para sahabat We are traveling with Jesus Salam dalam kasih Kristus Akulah pokok anggur Kamulah ranting-rantingnya Demikianlah Yesus Memetaforakan dirinya Sebagai pokok anggur Dan kita adalah ranting-rantingnya Betapa eratnya hubungan itu Tidak terpisahkan Pokok anggur memiliki banyak ranting-rantingnya Dan ranting-rantingnya berbuah banyak Kalau ranting-ranting itu Banyak Tersebar kemana-mana Dan menghasilkan buah Jika buah-buahnya itu lebat Maka pokok anggur itu sendiri Sedikit tertutup Atau tidak kelihatan sama sekali Yang kelihatan Yang kelihatan Justru ranting-ranting Dan buah-buahnya Pokok anggur Bekerja secara tersembunyi Yang mengalirkan nutrisi Makanan Keseluruh penjuru ranting-ranting Ketika musim panen tiba Para pemanen anggur Memetik buah-buahnya Saudara-saudariku Yesus hendak berbicara Kepada murid-muridnya Bahwa Sesudah pasca Atau sesudah kebangkitannya Dari antara orang-orang mati Dia bekerja secara tersembunyi Murid-muridnya Orang-orang yang percaya kepadanya Para pengikutnya Mereka lah Yang bekerja secara kasat mata Dan menghasilkan buah-buah Di segala penjuru Yesus Mengalirkan kuasanya Secara tersembunyi Dia hadir secara tersembunyi Seandainya pokok anggur itu dipotong Maka ranting-rantingnya Dengan sendirinya akan mati Yesus tidak mau memisahkan dirinya Dari murid-muridnya Dari orang-orang yang percaya kepadanya Dia tahu Jika dia meninggalkan mereka Maka mereka akan mati Dengan sendirinya Seperti ranting-ranting Dipotong Dari Pokok anggur Saudara-saudariku yang terkasih Dalam kehidupan kita Kita bisa saja mencapai Kesuksesan yang luar biasa Rencana-rencana Harapan-harapan Cita-cita Pekerjaan-pekerjaan Usaha-usaha Dan kebutuhan-kebutuhan kita Bisa terpenuhi Dengan baik Orang bisa saja lupa dan mengatakan Bahwa semua yang tercapai itu Berkat kerja kerasnya Berkat usahanya Dan orang bisa menjadi sombong Akan tetapi Tuhan Sang pokok anggur Tetap diam Dia bekerja secara tersembunyi Berkat-berkatnya Anugerah-anugerahnya Rezeki-rezeki yang diberikannya kepada manusia Disalurkannya secara tersembunyi Hanya Buah-buah Dari mereka Dari ranting-ranting yang menerimanya Dari kita yang menerimanya Kelihatan Sangat-sangat jelas Dinikmati Di dalam Kehidupan ini Oleh karena itu Bersyukulah Sebab Tuhan itu Sungguh-sungguh baik Semoga Melalui pengorbanan Yesus Di kayu salib Dan doa-doa Bunda Maria Kita semua Dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan Suka cita Cinta Dan memperoleh Berkat Abraham Yang Tuhan berkati Dalam segala hal Peninggian Kesehatan Kemampuan untuk bertahan Dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan Kemenangan Rendah hati Dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari Para sahabat We're traveling with Jesus Marilah kita Memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Semoga Saudara-saudari Sanak keluarga Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan Dan imanmu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Semoga Tuhan Selalu Menyertai Kita Alleluia Alleluia Syukur Kepada Allah Alleluia Alleluia Demikian Bacaan hari ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Follow kami di instagram We read Traveling with Jesus Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton